Hai teman-teman, perkenalkan saya atas nama Feni Rizki Nabilah dengan NIMK 1A1-21088. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Halo Leo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Neritina violacea. Apa itu Neritina violacea? Nah, teman-teman, Neritina violacea adalah spesies dari Molusca gastropoda, di mana merupakan hewan interpetebera yang biasa disebut juga hewan berkaki perut. Nah, pertama kita ketahui dulu apa morpologinya. Jadi, Neritina violacea dalam morpologi cangkangnya itu terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luar dilapisi periosrakrum dan zat tanduk. Ada pun ukuran panjang cangkangnya itu 2,50-2,70 cm dan lebar cangkang 1,29-1,33 cm. Nah, munculnya warna pada cangkang itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Pada perairan dangkal, biasanya cangkang berwarna sangat terang. Sedangkan pada perairan dalam, cangkangnya biasa lebih gelap. Nah, yang kedua itu ada habitat dan penyebarannya. Dapat kita lihat, penyebarannya itu terdapat pada Lensou Peninsula Cina. Spesies ini umumnya menyebar pada bagian muka dan belakang hutan, yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan ekosistem tempat hidupnya. Ada pun habitat dari Neritina violacea pada daerah berpasir dan juga berlumpur. Kehadiran dari spesies ini itu di dalam ekosistem mangrove terjadi secara tidak sengaja terbawa arus saat terjadi pasang surut karena habitat tempat hidupnya berbatasan langsung dengan ekosistem mangrove. Yang ketiga itu ada adaptasi. Neritina violacea memiliki kemampuan beradaptasi terhadap pasang surut dengan cara bergerak aktif naik turun mengikuti perubahan pasang surut. Selama air pasang, spesies ini itu akan bergerak naik sampai ketinggian sedikit di atas air pasang. Dan saat air surut, spesies ini akan turun pada bagian batang pohon dan akar atau berada di atas substrat. Yang keempat itu ada reproduksi. Neritina violacea berproduksi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Setelah salah satu individu melepaskan produk seksnya, nantinya akan terjadi yang namanya pembuahan. Setelah sel telur dibuahi, pembelahan sel akan menghasilkan larpa dan akhirnya ada spesies kecil yang mengendap di dasar laut. Pada beberapa spesies, tahap akhir akan diselesaikan di dalam rongga mantel. Yang kelima itu ada manfaat ekonomi. Neritina violacea itu dapat dijadikan sebagai bahan pangan, di mana nantinya masyarakat itu akan memperkenalkan bahan pangan tersebut ke masyarakat yang lain untuk dikonsumsi. Sehingga masyarakat pesisir itu dapat menjadikan spesies jenis tersebut tidak hanya sebagai bahan pangan saja, melainkan dapat dijadikan sebagai usaha. Yang keenam itu ada manfaat ekologi. Cangkangnya itu diolah menjadi barang-barang kerajinan dan dijual sebagai souvenir. Dagingnya itu dapat dikonsumsi dan pada bagian lain berguna untuk pengobatan. Dan juga sebagai fungsi ekologisnya, sebagai pelindung pantai dari serangan angin, arus dan ombak dari laut, habitat atau tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, dan tempat pemijahan bagi biota perairan. Dan yang ketujuh itu ada nilai gisi. Neritina violaceae mengandung banyak asam-asam amino dan asam-asam lemak esensial. Juga mengandung vitamin B6, B12, kolin, dan niacin. Serta mineral, kalsium, fosfor, besi, zinc, selenium, dan magnesium. Zat-zat gisi tersebut itu sangat bermanfaat untuk mencegah anemia, optimalisasi peradaran darah, pertumbuhan tulang, dan jaringan sarap. Serta pembentukan berbagai enzim dan hormon, dan imunitas yang menjadi modal untuk memiliki tubuh berstamina dan sehat. Jadi, dari segi gisi, sangat bermanfaat bagi tubuh dan kelangsungan hidup manusia.